Halo, kembali lagi bersama Mi Sharon. Di pelajaran ICT hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah presentasi menggunakan salah satu fitur yang ada di Google, yaitu Google Slide. Jadi nama dari salah satu fitur Google yang akan kita gunakan hari ini yaitu Google Slide untuk membuat presentasi. Dimana fungsi dari slide ini yaitu untuk membuat presentasi atau menampilkan suatu topik atau konten yang akan kita paparkan. Nah, kalian bisa langsung mengakses situs Google atau jika kalian sudah memiliki aplikasi Google di device kalian kalian bisa langsung mengakses atau membuka aplikasi Google yang sudah ada di device kalian. Oke, sekarang Mi Sharon akan tunjukkan bagaimana cara membuat presentasi menggunakan aplikasi atau salah satu fitur dari Google. pertama, jika kalian sudah mengakses Google di device kalian, kalian harus memilih Google APPS. Nah, yang dilambangkan dengan 9 titik. yang ada di samping kanan layar kalian. Oke, jadi seperti ini. Jika kalian sudah sampai di tampilan seperti ini, tampilan Google seperti ini, kalian bisa mengklik Google APPS. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, kalian cari slide. Jadi, kalian cari tulisan slide atau simbol seperti ini yang ada di layar, dan kalian langsung klik, dan akan secara otomatis masuk ke dalam slide, aplikasi slide. Nah, jika kalian sudah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa memilih tema yang sesuai dengan presentasi yang akan kalian bawakan. Nah, di sini ada beberapa jenis tema yang bisa kalian gunakan, yang dapat membantu membuat presentasi kalian lebih menarik. Di sini kalian bisa memilih tema yang sudah disediakan oleh Google. jika kalian ingin menampilkan presentasi mengenai sains, di sini ada tentang sains project. Kalian bisa langsung mengklik salah satu tema yang ada di sains project. Seperti ini. Dan secara otomatis ketika kalian sudah memilih temanya, kalian akan langsung masuk ke dalam bagian di mana kalian bisa langsung memasukkan bahan-bahan dari presentasi kalian, atau topik yang akan kalian presentasikan. Oke, kalian bisa langsung mengedit konten-konten apa saja yang akan kalian masukkan di dalam. Nah, bagaimana cara untuk menyimpan presentasi yang telah kalian buat? Kalian langsung pergi ke atas sini, ada tulisan rename, dan kalian bisa mengedit judulnya. Setelah kalian edit judulnya, langsung di-enter dan secara otomatis akan tersimpan di dalam drive kalian. Ini langsung secara otomatis tersimpan di Google Drive kalian. Oke, sekian untuk pembahasan kita mengenai bagaimana cara membuat sebuah presentasi menggunakan salah satu fitur Google yaitu Google Slide. Dan kalian sekarang bisa mengaplikasikannya di device kalian. Oke, selamat mencoba. Sampai bertemu di pelajaran ICT selanjutnya. Selamat mencana. Selamat mencoba. Pengurusan turun kecil. bestyu naik. Jag dili. � még.